Intro Dan baru saja wasit utama meniupkan peluit Tanda akan segera dimulainya kick-off jalannya pertandingan Babak yang kedua Antara kesebelasan number seeker Sungai Karang menghadapi gamara Epsi dari Karimutin Dan apakah di babak kedua ini Baik itu dari persikir maupun gamara Epsi Mampu mencuri gol Atau malah skor akan bertahan dengan skor kacamata Alias 0-0 Yang kemudian akan dilanjutkan melalui drama adu penalti Dan kembali kami ingatkan kepada para supporter Atau para penonton Untuk tidak berada di bench pemain Karena bench pemain Hanya diisi oleh pemain cadangan Manager tim, official tim Dan juga tim medis Terima kasih Berdengar gemar tadi Yel-Yel dari kesebelasan gemar Epsi Karimutin Yang kali ini berpindah posisi Di sebelah kanan saya Menggunakan jersi berwarna merah Kombinasi merah di saat Bercampur dengan warna lumpur Sehingga warnanya Menjadi Merah marun Dan di sisi lain Gemur juga terdengar Yel-Yel dari kesebelasan versikir Sungai Keran Yang kali ini Berada di sebelah kiri saya Dengan menggunakan jersi berwarna hitam Dan kombinasi kuning Dia di sana Dan inilah Detik-detik kita Jalannya babak yang kedua Dan kick-up babak yang kedua Baru saja dimulai Fauzi mencoba tendangan Suting sedis Memberikan sok terapi Kepada penjaga gawang topan di sana Namun masih melebar di sisi kiri Penjaga gawang topan Tendangan gawang saja Eko sudah lakukan ke depan Mengarah pada veli di sana Ada sundulan deri yang kita saksikan Kembali dapat disapu Kembali Darso di sana Mengamankan bola Menandang bola tinggi tadi Disundul saja Menghalau bola Keluar lapangan tadi Masukkan Lemparan ke dalam Darso sudah lakukan ke depan Maksudnya Bergerakannya di sana Saudara-saudara Namun ada pelanggaran di sana Menghasilkan tendangan bebas kali ini Untuk sebelasan persiker Coba akan dilakukan Oleh Rian di sana Di sisi lain Ada dua pagar hidup Yang dipasang Oleh keseluruhan gemora EFC ini Dan di sisi lain Ada empat penyerang Yang sudah menunggu Sudah lakukan Empat nanya Kita saksikan Mengarah kepada penjaga gawang Taduh Terlepas dari Sebuah pemain bola tadi Dapat dihalau oleh Kepertahanan dari gemora Kembali persikir Mencoba melakukan serangan Dia di sana Namun kembali Dapat digagalkan Saudara-saudara Tidak ada pelanggaran Peluang Tadi Dapatkan oleh persikir Gagal di konversi Menjadi gol Tadi Dan kali ini Pelanggaran dan tendangan bebas Untuk sebelasan gemora EFC Coba akan dilakukan oleh Eko di sana Tidak ada pelanggaran dan tendangan bebas Tidak ada pelanggaran dan tendangan bebas Tidak ada pelanggaran dan tendangan bebas Di sisi lain Ada enam penyerang yang sudah menunggu di mulut Depan mulut gawang persikir Veli sudah lakukan catat dan tendangnya Tidak ada pelanggaran dan tendangan bebas GOL matang di depan mulut galang dari persikir yang dijaga oleh Jason lalu disunduhnya saja dengan baik oleh Zimi disana sehingga merubah skor merubah pembangun skor menjadi satu no dan kali ini mereka kembali melakukan serangan melalui Eko disana dengan sedikit balutan di hidungnya Eko masih dapat bermain dia menghidupkan umpan dia kebetarkannya disana kita saksikan ya saudara-saudara sendirian dia kita saksikan dapat dihadang saja dihalau saja dan pelanggaran tadi tendangan bebas darso sudah lakukan hanya menghasilkan lemparan ke dalam wahyu sudah lakukan kedepan kepada dari sisi tengah wapangan kita saksikan ada halau disana menghidupkan terobosan ke depan ada hatta-hata masih sudah menyerangkan empat jatuh badarian masih rilang sepulai dari sisi kiri ternyata pertahanan kepada saya menghidupkan empat dia dan selain tekel yang bersih tadi klinship coba dilakukan tadi jauh pergantian pemain dari gemora Eko nomor 7 keluar masuk adit nomor punggung 11 corner kick kali ini yang pertama kalinya sudah dilakukan tadi coba disundur ini ada hal-hal di sana masih bersikir menghidupkan sepulah mencari ruang ingatnya untuk melakukan setelah menggagal ada halauan disana saudara-saudara disampu saja tadi oleh wajib menyerangkan beberapa ini disana terjadi perhubungan saudara-saudara masih bening-bening masih lenjir dia masih dikejar bayang-bayangnya oleh Yusuf disana menyapu bola dia dan ke dalam sudah lakukan tadi kita saksikan Ria ngomong terobosan dia kepada hatta maksudnya perhubungan saudara-saudara masih dapat dihalang oleh pemain bersikir tadi dan pelanggaran nah sekaligus pergantian pemain dari keselesaian persikir Riki nomor 34 keluar masuk Ardi nomor punggung 4 kita lakukan disampu saja saudara-saudara tendangannya memenang keluar lapangan bola dan hanya yang hasilkan corner kick saja untuk keselesaian persikir ini masih melebar dari suping kaki kini yang dilakukan oleh pemain dari persikir hanya menghasilkan tendangan gawang saja dari kesebelasan gemora MC Eko sudah lakukan kedepan ketanggal lapangan coba disini oleh nyangka disana cuma dihalang oleh Fauzi kepada darso dia darso menghalang bola rimpi saja tadi tendangannya kembali Fauza Fauzi memakai ring dia kepada darso kita saksikan ada di sana dan pelanggaran saudara-saudara kartu kuning didapatkan oleh darso sangkap dan kesebelasan dari persikir terhadap veli sehingga menghasilkan nah tendangan bebas saja untuk kesebelasan nagamora MC yang cuma akan dieksekusi oleh Eko kita saksikan masih dapat diantisipasi dengan baik kalau Jason tadi melakukan tenangan kedepan kita selesai mencoba oleh seorang dari persikir ternaus disana masih ternaus dibayangnya oleh dua back dari saya gemora-gemora kali ini ada veli disana coba dibayangnya oleh Yusho dasong masih bola kali ini menghalang-halang kedepan mengumpan maksudnya namun seorang lebar tadi hanya menghasilkan lemparan kedalam untuk sebasan gemora aksi dari Kerim Munti bola minta bola lemparan kedalam yang lain coba melakukan oleh Wahyu disana tukat saja dia lanjut saja tadi maksudnya namun ada Sundulan tadi dari Rodi tadi kita saksikan Sundulan kembali tanda-danda Rodi tadi melakukan Sundulan serangan seorang adis kali ini coba dilakukan oleh gemora namun ada hadangan disana kembali ada Sundulan disana namun keluar rasanya bola dari beliau pangan dan ke dalam Tarsus sudah lakukan pengarah kebarkannya di sana namun ada hal lawan dari veli dari ampatnya kembali dan soal akan lakukan cepat saja dia ke depan nah aku padahal kini bisa kita saksikan saudara-saudara masih terjadi perbutan di depan mulut Gawang dari gemora halawan disana Fauzi menyapu bola tadi kembali melakukan upanan di agar depan pada nanda disana kita saksikan masih sendirian ada di sisi kanan mengirimkan empat ketengah namun tak sampai dari umatnya masih bisa diamankan oleh Darso disana dibantu oleh rekannya disana Rodi veli kali ini dibayang-bayang Rodi kita saksikan santara-santara masih veli veli melakukan penetrasi tusukan di sisi kanan daerah pertahanan nada halauan disana dari dan sosok kapten kesebelasan temparan kedalam saja untuk kesebelasan gamora FC ini veli sudah lakukan kedepan kepada nanda namun sayang serius sayang apa tidak dikata mulai terlebih dahulu meninggalkan lapangan pendangan gawang saja untuk kesebelasan persiker Fauzi sudah lakukan kedepan ada hata disana maksudnya kembali kali ini namun coba diambil oleh berkata disana umpannya dia namun tak teker tak terkejar tadi keluar saja bola dari lapangan dan kembali hanya menghasilkan lemparan kedalam dengan melihat kedepan berapa dimaksudnya namun ada bayang-bayang disana kembali dan sorenya mau sepulat kembali banyaknya ada rian disana kita saksikan saudara-saudara namun ada halangan disana kembali ini pemain yang bermasuk adik tadi berrumput bola dia disana bersaksikan saudara-saudara disapu saja tadi WRD mengkembali bola saya tidak berikutnya pemain tadi danlah pelanggaran saudara-saudara rian tadi terhadap sungang nampaknya Jep 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 lapis dua Jep lapis kedua Hermano sukemi takkan bebas saja saudara-saudara Eko sudah lakukan kedepan kembali kejar saja ada Fendi mengusuk dia berlari kencang dia melakukan dribbling dia namun sayang seribu sayang Bola keluar lapangan hanya menghasilkan terdangan gawang untuk kesebelasan bersikir dari sungai keran Fauzi sudah lakukan kedepan padarkannya disana kita saksikan masih terjadi produk saudara-saudara terjatuh tadi di dan pergantian pemain dari kesebelasan bersikir Anhar nomor 6 keluar masuk ke Pian nomor punggung 16 kali ini tindakan bebas sudah dilakukan terjadi kerebutan bisa jadi sungguh saja saudara-saudara dan pelanggaran saudara-saudara Tindakan bebas saja untuk kesebelasan bersikir Fauzi coba akan lakukan sudah lakukan melambung datangnya bola pada Hattar maksudnya namun ada sungguhan disana kembali terjadi perebutan disakut saja tadi saudara-saudara Bola mengarah sudah menghidupkan lompat namun ada darurat disana sudah dicuri saja oleh Nanda tadi menghidupkan lompat dia ke tengah terlepas tadi kita saksikan saudara-saudara maksudnya kepada supriyandi pemain yang bermasuk tadi dihalau saja tadi lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan bersikir sudah lakukan namun sayang keluar lapangan tadi lemparan ke dalamnya sehingga kali ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan memang nampaknya juga sudah beradik disana sini berada kedua Anda ada kelawan disana saudara-saudara keluar lapangan bola lemparan ke dalam untuk kesebelasan gemparan sudah lakukan kedepan maksudnya kepada Nanda Masih Nanda berlari sendirian dibayangin oleh wag bangung disana menghalau bola keluar lapangan mula dan kembali Iparan ke dalam Untuk kesebelasan Nah Gemara FC Herman kali ini Sudah lakukan pendek dia Maksudnya kepada adik Sotara-sotara Namun dapat dihalau saja Datang saja Bola dapat diropo tadi Mengingatkan rumah ke tengah Kita saksikan hata Coba mengajar Coba dibatuh oleh Rian Di sana Memulai serangan dari Gemara menghalau bola Melakukan serangan balik Dia di sana Coba dikejar oleh Nanda Namun kembali dapat Dibatuh oleh Nanda Di sana Melakukan tusukan Dia di sana Sotara-sotara Veli Kembali menguasai bola Membawa bola ke tengah Dia Namun kembali Ada banyak pertahanan Yang menghadang di sana Disapu saja Tadi saudara-sotara Tadi saudara-saudara Oleh Ardian Sah Menghalau bola keluar Lepangan Tidak mengambil resiko dia Lemparan ke dalam Kali ini Kesebelasan Kembali gemara Kembali gemara FC Dari Kari Munti Kembali Coba akan dilakukan oleh Hermann Di sana Sudah pendek Dia Pada adik Maksudnya Namun Dapat diantisipasi oleh Pertahanan Masih gemara Kali ini Salah empatnya Saudara-saudara Saudara-saudara Namun Namun sayang Nanda terlebih dahulu Terjebak Offside Tendangan bebas Saja Untuk sebelasan Persiker Fauzi Sudah lakukan Kedepan Namun Ada Hal Lohan Di sana Dari Adik Melapas Tendangannya Keluar Lapangan Bola Kedalam Untuk Persiker Rian Kali ini Sudah lakukan Rian Kedepan Kepada Hatta Maksudnya Namun Ada Saudara-saudara Kali ini Persiker Masih melakukan Serangan Ada Wahyu Di sana Datang Membantu Kembali Terjadi Perugutan Satu Melawan Satu Di sana Bertarik Di Darso Darso Pertengah Namun Ada Sehingga Harus Dilakukan Tendangan Fair Play Tendangan Fair Play Ini Coba Dilakukan Dari Kaya Munting Sudah Lakukan Tadi Kita Saksikan Dan Soma Mosepola Mengumpang Bola Kedepan Di sana Kita Saksikan Bahwa Bisa Tidak Apa Yang Dari Lampu Bola Dia Saudara Saudara Dan Ada Offside Nampaknya Offside Yang Kelima Kalinya Untuk Kesebelasan Nagamora FC Ini Dan Menghasilkan Tendangan Bebas Untuk Kesebelasan Perseeker Coba Dilakukan Fawzi Di sana Sudah Lakukan Fawzi Mengarah Ke Luka Kita Saksikan Tandar 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 Di sana Ada Halawan Tadu Dari Eko Nampaknya Sehingga Menghasilkan Corner Kick Yang Ketiga Kalinya Untuk Kesebelasan Versiger Sungai Terima Kenan Saksikan Sudah Lakukan Ketic Datang Hala Di Tentang Karena Hala Coba Masut Tandar Tandar Tandang Ini Disipasi Tandar Tandang Melapaskan Satu Pemain Menyapu Bola Kedepan Ada Disa Masih Terjadi Perbutan Disapu Dianjudkan oleh Nanda tadi Ardi mengirimkan umpan dia kepada Supriyandi di sana keluar bola lemparan ke dalam kali ini itu kesebelasan bersikap sudah lakukan ke depan namun bola dapat diambil saja tadi hari sebelum lemparan ke dalam buka mora kali ini sudah lakukan ke depan maksudnya ada hadangan dan pelanggaran saudara-saudara atau ke lemparan ke dalam pelanggaran nampaknya tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan bersikap mencoba mengawali serangan oleh tenaga bebas ini sudah lakukan tadi ada sundulan dari baik pertahanan dari Gemara Darso datang membantu serangan umpan dia kepada Firdaus masih berdasarkan menguasai bola mencoba melalui satu pemain namun ada Wahyu disana menghadang kita saksikan masih berdasarkan mencari ruangnya mendekati sana coba dibayangkan oleh dua bek dari Gemara keluar lapangan bola dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk sebelah Senegamura MC dari Kari Munting Eko tentangan kawan sudah lakukan ada sundulan di sana coba dikejar saja tadi namanya videonya terkuat ke dalam kelembang kita saksikan saudara-saudara masih dapat diambil oleh Rony disana disundul saja kembali kepada veli vela beredeknya adanya disana terus saksikan saudara-saudara masih terjadi perebutan disana Adet and Soedara semua bola dapat di blok oleh Nanda kembali Darsot der Soekong kalau bola terendirian kembali dapat diantisipasi dengan baik oleh Rony disana kita saksikan terjadi perebutan disana saudara-saudara pelanggaran dari harunau terhadap pirdaus berdangan bebas kali ini untuk kesebelasan korsiker di sisi lain ada 6 penyerang yang sudah menunggu di sana masih berada tepat di pelukan mesra penjaga gawang topan di sana gagal kembali serangan yang dibangun oleh kesebelasan korsiker digagalkan oleh penjaga gawang topan melakukan tentangan ke depan coba disundur oleh velin anda mencoba mojar di sana coba dibayang-bayang nih oleh Ardi di sana dan coba membantu pertahanan sudah lakukan tentangan ke depan kepada pirdaus di sana pirdaus mengirimkan ke depan ditahan ke depan saja melalui dada oleh suga bisa kita saksikan masih suka menguasai bola namun abola telur balian berdicuri kita saksikan saudara-saudara gemora kali ini sepenuhnya menguasai bola apa yang terjadi di sana pelanggaran dan kartu kuning sekaligus pergantian pemain pergantian pemain dari kesebelasan gemora FC Wahyu nomor lima keluar masuk ke Heri nomor punggungnya 23 kita saksikan saudara-saudara tantangan bebas kali ini bersihkan dan ada pelanggaran nampaknya luang yang sangat matang tadi terlepas dari tangkapan penjaga gawang coba diserobot oleh pemain dari persiker namun terlebih dahulu ada pelanggaran di sana sehingga menghasilkan pelanggaran bebas saja untuk sebelasan gemora FC dari Kari Munting makasih dan bebas kali ini ekor sudah lakukan ke depan sehingga kita saksikan saudara-saudara main saudara-saudara main saudara-saudara sudah lakukan peli tadi sehingga dan mencoba mengalami serangan mereka dari corner ini dari sisi kanan dari persiker sungai keran apakah mampu dikonversi dimanfaatkan menjadi sebuah gol atau hanya berlalu di atas kepala para pemain kita saksikan saudara-saudara penonton sudah lakukan peli tadi cantik datangnya bola saudara-saudara disuduh oleh posisi namun terlalu tertahan tadi saudara-saudara Herman tadi mencoba melakukan shooting namun masih melebar di atas Mr. Gawang kali ini persiker tertahan tadi oleh anda dari sisi kanan daerah pertahanan dari persiker coba dibayang oleh di sana kita saksikan dan pelanggaran saudara-saudara tentangan bebas cepat saja sudah lakukan meluju kepada hatta di sana masih hatta menghasilkan bola tercecer tadi bola oleh lupur masih terjadi peremputan datang membantu di sana kita saksikan saudara-saudara coba dibayangnya oleh Eko disana Eko menghalau bola kepada Veli maksudnya namun gagal ada Firdaus membantu serangan dia di sana di sisi tengah lapangan kita saksikan saudara-saudara kali ini Jeffrey sendirian mengumpat pendek dia kepada Adit maksudnya menggagal ada dar soal halau bola menghirupkan empat-empat kita saksikan saudara-saudara masih Veli menghasilkan bola Veli sebenarnya Veli coba dibayang oleh Dubeka dari Persiker disana menghirupkan empat kali ini Persiker mencoba menyerang kita saksikan saudara-saudara ada hatta disana hatta berlari kencang menusul dari sisi kiri dari pertahanan dari gambar reaksi ada bayangan di sana saudara-saudara masih Rian menghasilkan ke tengah dari Eko dan menghalau bola dari keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persiker tempatnya ngasih di sisi dan lupa ke dalam tentangan penjuru nampak untuk sebelah nampaknya sudah lakukan melakukan saudara-saudara saudara oleh masih lebar tipis saja di sisi kanan penjaga gawang tepan tendangan gawang saja untuk sebelah sana gemolah Eko sudah lakukan kedepan coba dikejar oleh dua pemain disana kita saksikan santara-santara ada jeffrey namun terhalang dia Romi tadi menghalau bola kedepan namun ada pertahanan Zimi disana menghalau bola Zimi yang memperkenalkan pada Herman disana namun ada pelanggaran Hatta tadi terhadap Herman dan sikap sportifitas ditunjukkan oleh kedua keselesaan ini yang tentunya akan memotivasi teman-temannya yang lain untuk selalu bersikap sportif dimanapun dan kapanpun Anda bertanding kembali Eko coba akan lakukan disana kita saksikan saudara-saudara sudah lakukan Eko mengarah kepada jeffrey maksudnya namun ada sungguhan disana kali ini Herman ngasih bola melakukanlah gocekkan satu pemain disana namun ada Rodi disana mencoba membayangi bertarik dia kali ini Justo menghalau bola kedepan namun ada Nanda yang kali ini membantu pertahanan dia bersikap kali ini yang mencoba melakukan serangan kembali terhalang oleh pertahanan kali ini Ordian saat tadi menghalau bola keluar lapangan bola lemparan kedalam kali ini ada kesebalasan persiker FC dari sungai kerang Ardi sudah lakukan kedepan kita saksikan dilepaskan saja tadi dan keliru tendangannya Herman tadi keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kesebalasan persiker sudah lakukan kedepan siapa yang dibuat tadi kita saksikan ada Hatta disana menarik Hatta kepada rekannya mencoba mengerikan empat saudara-saudara adana ada Hensworth lompatnya nanda tadi hanya menghasilkan tendangan bebas dengan jarak yang ideal dan potensial untuk menghasilkan sebuah pulau emas disana yang bisa jadi berdua Rian coba akan mengeksekusi tendangan bebas ini dan di sisi lain ada delapan pemain hampir semua pemain dari persikir berada di depan mulut gawang dari gemora kita saksikan mampu dimanfaatkan dikonversi saudara-saudara Rian sudah lakukan cantik datangnya boleh coba disumber saja tadi terlepas saudara-saudara kembali lemparan ke dalam kali ini itu kesebelasan gemora FC dan kembali akan dilakukan oleh Herman disana sudah lakukan kedepan kepada Adit maksudnya dan keluar lapangan bola lemparan ke dalam kali ini itu kesebelasan bersikir sudah lakukan kedepan kemarin istutan nampaknya tadi oleh suga kembali kelima robot bola disana umpan dia dan menggagal Fauzi tadi keli ini Rodi ke depan dia dan tak punya bergola malangir ke depan santara-santara coba diri di sana menertahan oleh Fauzi tadi melihat kedepan dia mengirimkan umpan kedepan siapa yang dituju ada rekannya datang membantu pria diri sana kembali bola dapat dipotong pemain dari gemora si melakukan umpan kedepan kita saksikan bola dapat dipotong oleh Fauzi mengirimkan umpan bukan depan bertahan oleh subang tadi subang mengirimkan umpan pada Herman disana Herman melakukan penetrasi tusukan dari sisi kiri daerah pertahanan dari persikir tadi namun dihadang saja tadi oleh Ardi menghalau bola Ardi lemparan kedalam saja perselasan gemora Epsi sudah lakukan kepada Jeffrey disana namun ada hadangan disana saudara-saudara kembali bersikir dan nah dan semua lu nampaknya Herman tadi tentangan kemas cepat saja sudah lakukan kita saksikan saudara-saudara kembali dapat diamankan kali ini darso menghasil bola dia mengirimkan ke depan kepada rokatnya disana kita saksikan cuma dibayangin saja oleh Henry tadi dan pelanggaran saudara-saudara tangan bebas saja untuk kesebelasan gemora Epsi dari Kari Munting dari sisi kiri dari sisi kiri saudara-saudara pergantian pemain dari kesebelasan persikir darso nomor 89 keluar masuk pijun nomor punggungan 17 belas 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 bersekir kali ini mencoba melakukan sarangan dari sisi penah lapangan menarik yang terkannya coba dirembut oleh Nanda disana Nanda berlaik sendiri dari sisi kira-kira pertahanan dan bersikir namun ada pemain yang baru masuk tadi api jen yang bertindak sebagai kapten dia kali ini empat pendek kepada rekannya Yusuf disana mengirimkan umpan kedepan perempir daus maksudnya namun ada Herman disana mengharang bola kembali Herman dan Rian disana umpan kepada Hatta maksudnya namun ada halawan kembali menghawal bola disana coba diambil kali ini oleh Rodi dan lemparan ke dalam saudara-saudara kembali masih tertahan tadi masih dapat diblok oleh pemain dari persikir kembali lakukan kepada Adit maksudnya coba dikejar oleh Jeffrey disana namun ada Ardi disana dan dan semua saudara-saudara tantangan kemas itu di sebelah sana bersikir kali ini sudah lakukanlah pelan saja datangnya bola coba diambil tadi cuman ada sugang disana masih sugang untuk kedua kalinya menantang bola dan ketiga kalinya kali ini kita saksikan saudara-saudara coba dihadang oleh Ardi disana dibantu oleh Fauzi masih veli mengasih bola sendirian dia mencari rekannya saudara-saudara berterobosan disana berlari kencang Adit saudara-saudara namun sayanglah terlalu laju dari bolanya tak terkejar oleh Adit hanya menghasilkan tendangan gawang Fauzi sudah lakukan melambut mencoba mengalui serangan melalui tendangan gawang ini coba disuluh oleh lahat tadi namun tertahan akhirnya ini Api Jun mengiripkan pekerjaan namun ada Herman kembali menggagalkan serangan dan bersikir saudara-saudara dan answallah tentang kemas cepat saja saudara-saudara kita saksikan saudara-saudara Riko tadi Api Jun mencoba membantu serangan disana saudara-saudara karena pelanggaran pelik aku tadi kalau dimaksudkan ya terhadap kebelik jangan kemas keliling itu bersebelah semua reaksi Eko juga akan lakukan sudah lakukan kedepan kita saksi kesontara-saudara coba dikejar oleh Jeffrey disana yang mengenai pemang skor sudah lakukan disana berakhir sudah pertandingan pada kesempatan sore hari ini kita sudah mendapatkan pemenangnya yaitu Gamora Epsi dari Kari Munting yang mengandaskan perlawanan dari kesebelasan Persinger Sungai Keran dengan skor 1-0 dengan demikian Gamora Epsi dari Kari Munting berhak dan layak lolos ke Partai Puncak alias babak final di Sekiong Indonesia Cup 2 tahun 2022 ini menunggu pemenang antara Dain Group dan Tenggo Epsi baik para penonton dimanapun Anda berada para pecinta sama pula dari manapun Anda berasal kami ingat kami kembali untuk pertandingan besok di semifinal yang kedua di edisi Senin 22 Agustus tahun 2022 akan saling berharapan Dain Group dari Semelangkan menghadapi kesebelasan Tenggo Epsi dari Tanjung Gondol tentunya dengan jam dan tempat yang sama baik kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua keseluruhan terima kasih telah menonton!